Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugito, channel GSL guys Gue akan membuka hari react gue nih dengan mereact Chen nih guys Chen featuring Punch ya Ternyata Punch tuh nama cewek guys ya Mungkin nama panggung lah guys ya Ini mereka bawain judulnya every time guys Ini dari Dracor Son of the Sun Eh, Son of the Sun Ya, Son of the Sun guys Tapi sebelum itu kita intro dulu guys Ceplok Ceplok Oke guys, ini gue udah belum kebuka guys Bentar ya guys, gue buka dulu Plok, oke Kita langsung react aja guys nih Chen Ini gue udah tau banget Chen is the most character vokal nih guys ya In K-POP sejauh gue ya The most, one of the most Oke Langsung gue react aja Chen featuring Punch Gue gak tau nih Chen featuring apa Chen dan Punch gitu guys ya Oke, langsung aja Check it out Ceplok Oh, shoot Oh, dia pake warm pad guys ya Oh, ada suara disitu Belakangnya Sama piano Terus sedikit di compress guys ya Terus vokalnya enak banget Punchnya dari kemarin gue react guys Wow, manis banget itu Serius Nice Sorry Kepencet guys Ini vokalnya kayak rada di cut Kayak di low cut guys ya Jadi kayak 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 apa Kayak toa guys ya Gue gak tau nih arah mixingnya kemana nih guys Mungkin frekuensi lownya tebal kali ya Dan dia pake delay lumayan banyak sama reverb ya guys Oke Transisi Itunya di Niat nih guys Di side chain ya guys Nih Tuh Side chain Asik Oke, kemana Oh, stop Sini Oh, kan gila ya Gila mixingnya lebar banget guys Pas dimasuk Itu keren banget guys Itu Gue pikir tuh bakalan Vokalnya akan begitu ya Ternyata enggak guys Itu cuma buat intro doang Lanjut lagi guys Ini menarik nih mixingannya guys Oh, dia pake reverb room juga tuh guys Tadi Berasa banget Ini sini lebar Uh, lebar banget Nah, gue suka nih Kalau balance-nya Bagus banget nih guys Balance-nya tuh Rada Rada Gak terlalu kiri-kanan Vokal yang Baby Dan dia rada Kayak berhaski gitu Atau whisper mungkin Teknik nama vokalnya Guys Gue suka banget itu Low Apa Mid-low-nya masih berasa banget Di kiri-kanan kuping Tengah Building gitu Sama Sore atasnya Itu nice banget Sorry Stringnya Ada string Ada ini juga Stringnya Rada staka Apa Staka tuh Sorry Sama Ada kayak Scene lead gitu Itu enak banget Senaranya Dideger nih Senaranya Bagus banget Ini guys Wow Wow Chains Suaranya guys Di harmoni Juga Kiri-kanan Lebar banget Suara satu Sama suara Atas-atas Gitu guys Wow Ini Manis banget Sini Seringnya Tuti ke vokal Beberapa kali Dan itu Ngikut dulu tuh Si scene lead Yang Nih Begin sini guys Wow Coba side chain lagi tuh Asik Bass terame Diganti dari Cuman Deg Deg Dihambil 1x4 Deg Asik tuh guys Sama pembawaan chain Me Ya Dia membuat Membuat notasi tuh Jadi menarik Didengar guys ya Jadi kalo misalnya Ini kurang enak kan guys Terlalu flat Dia buat karakter sih Nah Asik banget Sini Nih bagian sini Yang part 2 nih Sika Let's go Jadi Jadi ngayun guys ya Ngayun banget Wow Nice Suaranya Oh Masuk akustik Kita cuma di strumming Per beat ya Trang Trang Itu enak banget guys Suaranya Todongannya bagus banget Sama stringnya juga Ini mendominasi Di lagu ini guys ya Jadi Jadi lagu lebih Sweet Setau gue juga Lagu-lagu ini kan Drama Korea guys ya Drama Korea juga Intro-intro ini tuh Gak pernah ada yang jelek guys Setau gue guys ya Bahkan Gue juga mendengar Yuruma itu orang Korea bukan sih guys Kisterin segala macam Ya bukan sih Oke lanjut Keren-keren banget guys Masalahnya Nih Stringnya deh guys Pas dipakai stop Dan ini pemilihan scene Lari gue suka Tung Itu enak banget sih tuh Bagian situnya Itu yang bikin manis lagu guys Walaupun memang Mungkin kalian Beberapa ada yang Gak terlalu peduli Tapi kalian harus peduli Itu guys Itu manis banget Desainnya guys Nih Tuh Itu yang bikin sweet Dan dia itu Tugasnya juga untuk Melebarkan frekuensi mid-low juga guys Jadi Gak flat Coba kalau anggap itu Itu dibuang guys Ini ibarat Lagu Bass 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 ya guys Bass dibuang Di satu lagu guys Itu pasti cenderung aneh guys Jadi instrumen Beberapa mereka Tempat ini Tempat tertentu Itu ada tujuan Dan maksudnya guys Lanjut lagi guys Oh vokalnya manis tuh Oh nice Setiap kalimat Ditegasin nama Harmony ya Gila Chen ngebawain lagu Itu dia punya Rasanya guys Itu yang disusah Susah dicari Mas vokalis Rasa Soul nya itu guys Dan Chen tuh dapet banget Di setiap lagu-lagu Drakor ya guys Tuh karakter kuat banget Wow Itu apa tuh Ada hum gitu Mana sih Oh iya Keren Asik Baking vokalnya Mandis banget Nih guys ya Sorry gue Gue gak ngomong Di bagian sini Baking vokalnya bagus banget ya Nih Yes Nice ya Disini gitar Gitar kayak semacam overdrive Gainnya Rada naik Jadi sedikit-sedikit Overdrive gitu guys Ini gue suka banget Penempatan di tengah Oh nice Itu Jadi dia Dia gak tabrakan Frekwensi Si middlenya Si keyboard guys Dia pemilihan notasinya juga Gak di tempat yang sama Gitu guys Voicingnya Nice Wih Papa Chen Asik Kalo ngebahas Ini kayaknya studio SM juga guys Gue sering ngeriak juga Angkat-angkatnya dari NCT ya guys Ini microphone Kayaknya microphone yang dipake yang sama Sama headphonenya juga Headphone yang sama dipake Jadi kayaknya Untuk rekaman Ini sangat rekomendasi nih guys Apapun mereknya guys Sorry Lanjut Nice Tuh guys Gue suka banget nih Ngambil disitu Ada 2D nih guys Yang Itu bagus banget Sama Chen Diambilnya rada Every time Itu Makin nyayat nih lagu guys Nih bagian sini nih Nih Iya kan Aduh Gila Ini jelas sih Ini dia Pantes Sangat Pantes banget Disandang sebagai apa Apa rajanya Rajanya Original soundtrack Ya bukan sih guys Lanjut guys Dan itu gue denger ada suara metronom guys Nih Kalian denger gak? Tuk Itu metronom Sengaja bocor Apa gimana Gue gak ngerti juga guys Kalau kalian denger Pake headphone guys Mungkin di video ini Kalian gak bakalan bisa denger Suara itu Tuk Mungkin kalian pergi ke Ininya Video Videonya ini guys Dan kalian perhatiin Di bagian sini nih Yang The only person I won't protect Until the end of the world Kalian perhatiin Ada suara bunyi Tuk 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 Gitu nih guys Nih Gue ulang dari sini Ini bocor apa gimana Emang sengaja kali Ya jelas Metronom gak bakalan Gak tempo guys Pasti tempo Emang dia yang penjaga tempo Masalnya Tuh Terus guys Metronom bocor Kayaknya Gue gak tau Gila ya Bridge Bridge Lagu-lagu Drakor tuh Gak ada yang Gak pecah guys Ini pecah banget nih Bridge disini Tuh Backing volume Nice banget sih Dipecah sama punch Disini guys Diswing nih guys Di punch Di punch Part sini nih Di harmony guys Ambil suara atas nih guys Dapet banget dimensi Gue suka banget Nih Oh nice Dan ini setiap Snare kan jatuh di beat 2 sama 4 guys Pertama di 2 itu biasa Snare retak Yang kedua ada Itu asik banget Gue suka deh Perhatikan guys Dimensi banget itu Tuh Iya kan Nih Itu ya Wah stringnya juga Di tremolo cepat Gitu guys Nih Tado Itu nice Wah nice Gue pikir bakal dijatuhin Ternyata dinikin lagi Tampai pake aksen Damn Damn Kayak singkopasi disini guys Nih Manis banget sih Oke Cain Sikat Cain Dikirin Stop kan Pam Oh Eh Wow Itu nice sih Nggak kebaca sama sekali guys Singkopnya guys Nih Stop kan Kirin Dan tremolo Masuk lagi Dari Dari Low frequency Ini guys Ini nice banget Dia bangun Build Dinamica Guys Epic Nih Uh Pecah Liat efeknya guys Coba itu beat 4 Itu gak Apa Gak ada guys Mungkin lagunya Impactnya yang beda Nih Snare guys Biasa Biasa Pah Disitunya beat 4 Diambil disitu Keren banget sih Eh tunggu-tunggu Dia ambil suara 3 Dia sama gak sih Notasi pengambilan Nih Di bagian sini guys Diambil sama Nih Oh Asik banget Jadi kayak nyandu Banget disitu guys Pecah Sini Nice Udah seringnya tuh Kalo Waa Manis Gitar di panggung Mute di kanan Nice Keren banget Nih Tad 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 Disitu asik Man Wah Dinamika turun Tapi walaupun Masih gak hype Cuman dia Permenon Notasi Stringnya itu Mulai Lebih Kayak Stakato Pisikato Teng Teng Nih Oh Stakato Dan gitar Itu manis banget guys Ini di sebelah kanan Kuping kalian tuh Ada piano Ambil high note Dan si string tuh Lebih ke middle Nih Itu bagus banget Tuh Sweet banget ya Dan gitar udah main Itu enak banget Gila tipis-tipis guys Tapi impactnya lumayan banyak Buat lagu ini guys Ini mungkin kalian gak bisa denger Di handphone guys Karena harus buka situs ini guys Channel ini Terus kalian denger di bagian sini Ini menarik banget Serius di bagian outro ya Bisa dibilang Tuh Akustiknya nice banget Itu suara kayak Semacam organ Tuh Intronya Eh outro nya Oke Gue pause guys Guys Gila guys ya Kalau ngebahas Chen guys ya Ini sama Punch Jujur waktu itu Punch gue nge-react Sama Canyol Mereka lagi Bawain lagu ya guys Itu gue suka banget Tama karakternya Punch Ini di blend lagi Punch sama Canyol tuh Ngebahas dengan karakter yang begini Dan Chen sama Punch Dibahas dengan karakter dengan begini Jadi ini gue suka banget ya Dua karakter Lagu ini nih Untuk drakor Jujur aja Ini pasti drama Korea Yang mengundang Ini bawang guys Yang mengandung bawang guys Kalau kalian gak nangis Kayaknya kalian gak punya hati guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you guys Udah rekomendasiin Chen Ini still the best Menurut gue guys Untuk nyanyi lagi Lagu-lagu ballad Ya kan Pop Slow pop gitu Itu paling Udah paling dikuasain sama dia Itu emang ranahnya dia guys Oke guys Sekian dulu Reak gue dari sini Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk Pencet tombol subrek Chris sign out Bye bye